Yang lumayan kecil ketika disuruh tutup mata pasti buka mata kan, penasaran. Begitu buka mata, mereka semua di depan saya tapi dalam keadaan kepala dan badan terpisah. Wujud sebenarnya ya? Iya, tapi mereka masih berteriak-teriak dan minta tutup mata kamu Risa, tutup mata kamu Risa. Halo guys, jumpa lagi sama gue Billy Christian, welcome to my channel. Kali ini gue mendatangkan tamu spesial, siapa lagi kalau bukan? Risa, Sarah Swatir. Khawatir ya, pakai R. Halo Bill. Halo, jadi kemarin tuh gue tuh sampe bosen banget bacain komennya. Amp Kak Arisa, amp Kak Arisa, aduh gue mesti ke Bandung terus Risa nya lagi sibuk, gue nya sibuk juga bikin film gitu. Untung sekarang lagi editing jadi bisa kesini Risa. Oke. Gitu, jadi terima kasih for having here disini, terima kasih sekali. Happy Asia. Jadi kita memang udah pernah berteman, sudah pernah berteman, sudah lama berteman tapi kita belum sempat memiliki kesempatan untuk bekerja bareng. Jadi saya, heee. Mudah-mudahan lah suatu saatnya, ini kan awal bekerja bareng disini. Pengen banget, gue tuh ya, aduh itu pengen banget dari zamannya Danur, Mada itu udah menteror Risa-Risa, harus gue yang bikin, harus gue bikin, gue pengen banget, gue pengen banget. Itu cuma belum, belum. Ya, semoga doakan ya teman-teman supaya nya. Amin. Amin. Soalnya keputusan kan bukan di tangan gue, Bil. Di tangan bapak gitu. Bapak. Ya, apa-apa gue menikmati kok, film-filmnya. Dan, gak kecewa. Kalau kecewa, gue marah. Oke. Kok jadi gini, gitu kan, tapi bagus. Well, anyway. Jadi, Risa, mungkin ceritanya aku gak kenal kamu nih. Oke. Ceritanya aku gak kenal kamu, kamu gimana, gimana gitu. Mbak Risa, Risa kamu kerjanya apa sih sebenarnya? Kerjanya di mana? Part-time writer, singer, full-time dumber. Dumber, dumber. Gak, saya tuh PNS, pegawai negeri, abdin negara, terus kadang-kadang nulis lagu juga, bikin band, terus kadang-kadang nulis buku juga, gitu. Dan kadang-kadang cari hantu. Cari hantu? Cari hantu, kalau saya bilang. Cari hantu dan makan baso. Makan baso, yes. Baik, baik. Tapi kenapa kalau bermusiknya gak dominan? Lebih dominan banyaknya emang nulis, ya? Jadi, sebenarnya awalnya sih semuanya dari musik kan? Musik baru ke nulis, dari nulis baru ke film, dari film baru nge-vlog gitu belakangan. Musiknya sebenarnya agak terabaikan, karena kan kayak lebih apa ya, kalau nulis tuh cuma satu kepala gitu. Sementara kalau musik harus menyatukan beberapa kepala, dan sulit banget ngatur waktunya, gitu aja. Iya, tapi sekarang-sengarang sih mulai lagi bermusik sih. Baru rilis kan? Baru rilis, iya. Yeay! Itu baru rilis kemarin Sandekala. Eh, udah, ada belum sih ini ya? Udah ada sih. Tidak, belum ya? Video film udah ada, udah ada. Sudah ada. Sudah ada. Nah, jadi gitu guys. Buat yang baru tahu, Risa Saraswati kemana aja loh. Masih musik nih, inspirasinya kalau musik, kamu dari mana, Risa? Jadi musik itu, ya sebenarnya kalau inspirasi mah banyaknya dari mana-mana. Band-band luar, band-band sini juga. Cuman kalau menulis lirik, lagu, dan lain-lain, itu memang inspirasinya dari pengalaman pribadi. Dan pengalaman pribadi ya banyaknya ya hantu, gitu. Oh gitu. Sehari-harinya bersama mereka, jadinya ya itu yang ditulis sebenarnya, kayak gitu. Yang Sandekala pun juga gitu ya? Iya, kayak gitu. Yes. Jadi dari ini. Terus, oke. Demikian ini kita udah mulai ke ini nih. Sejak kapan kamu merasa diri kamu agak beda? Agak beda, Cih. Ayah, kenapa aku berbeda? Jadi, pertamanya sih dari pas sekolah dulu, SD kalau nggak salah. Jadi SD itu sebenarnya saya udah sering banget liat penampakan yang nggak lazim, gitu. Tapi masih, karena masih belum tahu kan itu hantu, jadinya ya udah biasa aja. Cuman kadang-kadang aneh juga, kayak kok liat orang gila, pakai baju putih, bajunya kotor-kotor tanah gitu. Tapi nyanyi-nyanyi di atas pohon, gitu. Terus udah gitu, waktu itu lagi nangkering. Itu masih SD, masih ingat banget. Tiba-tiba liat perempuan jalan, terus tiba-tiba melayang, gitu. Cuman ya masih polos positive thinking gitu yang... Positive thinkingnya apa tuh? Oh, itu orang gitu? Itu orang, itu orang gila aja kebayangnya kayak gitu. Sebenarnya kan emang kutilanak ya bentuknya orang gila, kan? Iya, awut-awutan. Awut-awutan gitu lah. Dan dibenarkan oleh keluarga saya, gitu ya. Oh iya, itu kamu liat orang gila. Padahal mungkin sebenarnya mereka takut, gitu. Mungkin mereka, anjrit gak ada siapa-siapa di situ, gitu. Terus lu liat apa, gitu. Tapi mereka, iya itu orang, itu orang, itu kayak gitu. Awal-awalnya gitu. Awalnya kayak gitu. Sampai kapan akhirnya mereka mau kasih tahu kamu kalau, enggak itu bukan itu? Atau kamu sadar sendiri? Itu pada saat Peter sih, Peter CS. Jadi, kami itu berteman satu tahun. Dan selama itu saya menganggap kalau mereka itu tetangga, gitu. Tetangga rumah. Memang munculnya di waktu-waktu yang aneh, gitu. Kadang-kadang kalau lagi malam-malam sendirian, saya nyanyiin lagu Moneka Abdi, tiba-tiba mereka datang, gitu. Kayak kok anak-anak bebas banget ya, gitu ya, main malam-malam. Tapi ya udahlah bule, gitu kan, mikirnya kayak gitu. Nah, suatu hari kayak makin aneh itu si keluarga tuh katanya, Risa kok sendirian di kamar ketawa-ketawa, gitu. Terus kalau lagi main kemual tuh lari, main peta kumpet sendirian, gitu. Mereka udah curiga sih. Sampai kecurigaannya tuh memuncak pada saat mereka denger suara saya ketawa, tapi plus suara anak-anak cowok, gitu. Mereka denger juga. Mereka denger. Begitu dilihat ternyata saya sendirian. Dan di situ akhirnya kayak memanggil orang yang ngerti soal kayak gini, terus... Apa tuh? Lebih ke psikiater atau dukun? Psikiater jalan. Hah? Psikiater jalan. Paranormal juga jalan, gitu. Oke. Iya, jadi kalau psikiater itu memang hasilnya adalah memang saya kayak terlalu banyak berhayal, gitu. Dan lain-lain lah banyak analisisnya. Tapi si paranormal atau orang yang bisa aja atau yang indigo lah ya, itu juga bilang kalau apa yang saya lihat, dia juga lihat, gitu. So, akhirnya, satu hari, saya dipanggil nih, keluarga ngumpul, terus ada, sebenarnya bukan orang lain, gitu ya, orang pintar itu masih saudara saya juga, gitu. Om, saya disuruh panggil, saya datang ke situ, terus saya disuruh panggil Peter CS. Hari itu saya memanggil Peter CS, dan ketika muncul, mereka minta saya tutup mata. Tutup mata kamu, Risa, tutup mata kamu, gitu. Dan yang namanya anak kecil ketika disuruh... S.T. Klas 6. Yang namanya anak kecil ketika disuruh tutup mata, pasti buka mata kan, penasaran. Begitu buka mata, mereka semua di depan saya, tapi dalam keadaan kepala dan badan terpisah. Wujud sebenarnya. Tapi mereka masih berteriak-teriak dan minta tutup mata kamu, Risa, tutup mata kamu, Risa. Dari situ, keluarga saya mulai jelasin, dan termasuk ya, om saya itu bilang, ya itu, selama ini yang kamu lihat itu bukan manusia. Manusia nggak mungkin melakukan hal itu, gitu. Mulai paham. Keluarga kamu, terus kamu, lebih kamunya sendiri, ya? Iya. Paham. Nah, kalau keluarga kamu setelah peristiwa itu, mereka akhirnya lebih memahami dari segi psikologis atau dari paranormalnya? Paranormal. Paranormal sih. Iya. Karena, ya itu, banyak kejanggalan, gitu. Banyak kejanggalan yang kayaknya nggak masuk akal, gitu. Kayak, walaupun tadi dinyatakan, ini kayaknya hayalan, tapi si om saya itu pernah, om yang tinggal satu rumah, om Ahmad. Dia pernah, pernah gini. Saya ke toilet, katanya malam-malam. Karena kan rumah Belanda, jaraknya jauh banget kan, dari kamar utama ke WC. Terus, sudah gitu, saya lewat dia. Dia lagi nonton di ruang tengah, terus, mau ke mana, Ca, gitu. Mau ke kamar mandi, gitu. Saya kamar mandi, katanya ceritanya. Terus, nggak balik lagi tuh saya, gitu. Terus, dikejar, ternyata dia, nggak ada saya di toilet, begitu lihat, saya ada di kamar, gitu. Jadi, wah ini sih emang beneran kayaknya, gitu. Jadi, emang apa yang saya lihat, ya sebenarnya ada di rumah itu, gitu. Di saat yang bersamaan, adik kamu, Riri, juga udah mulai menunjukkan atau masih belum? Jadi, sebenarnya waktu SD itu, adik saya kan tinggalnya di luar kota, gitu, sama orang tua. Ya, jadi, begitu saya udah mulai dewasa lah, Riri, Riri kan mulai ke Bandung. Di situ sih mulai, yang dia, ya seperti yang kamu lihat lah di Danur, kayak gitu. Tapi, waktu itu, gimana sih perasaan kamu dibilang, dibilang, apa namanya, hayalan aja, atau kamu harus ke psikolog, emang udah ngerti digituin atau masih belum? Biasa aja sih, biasa aja ya dibawa ke psikolog juga ya berobat aja, gitu, mikirnya kayak gitu. Dan, yang saya takutkan, justru pada saat ketahuan itu, ya akhirnya saya ngerti mana hantu, mana manusia, gitu. Jadi, jadi gak bebas, gitu, matanya. Jadi, dulu itu benar-benar, saya tuh ngeliatnya hantu ya kayak orang aja, gitu, berseriwaran dan lain-lain, dan itu biasa aja, gitu. Mereka juga gak memperlihatkan yang buruk-buruk. Tapi, ketika, ketika saya tahu akhirnya mereka apa, itu jadi kayak mulai kelihatan aslinya, gitu, itu yang jadi gak enak. Baik ke pinternya sendiri, atau ke hantu yang lain? Ya, jadi mereka kan jadi lebih ekspresif, gitu, dulu mungkin mereka jaga, jaga banget, karena saya taunya mereka orang, benar-benar penampakannya kayak orang. Tapi, ketika saya tahu bahwa mereka berbeda, ketika marah, tiba-tiba mereka berubah, menjadi sosok yang saya takutin, gitu kan, kayak gitu-gitulah. Terus, kuntilanak juga yang tadinya, yaudah cuman kayak orang gila doang, begitu saya tahu kalau dia berbeda ya ngejar jadinya, kayak gitu-gitulah. So, better, mungkin kamu berharap itu gak, itu sama seperti biasa aja. Iya, pengennya sih kayak gitu, pengennya yaudahlah, saya gak tahu mereka siapa, mereka apa, jadinya ya benar-benar hidup berdampingan, gitu. Yang pengen aja dong, gak usah gitu. Iya, makanya. Tapi, pada saat itu, memang yang keluarga saya lakukan, memindahkan saya dari rumah itu. Jadi, dipindahin, karena ada rumah kakek saya juga dari beda pihak, gitu ya, dari, awalnya kan dari pihak papa, terus pindah ke pihak mama akhirnya. Dan, memang lebih religius lah, gitu, keluarganya lebih, lebih apa ya, lebih membimbing dan lain-lain, gitu. Emang belajar, jadi diajarin. Dan, memang turunannya dari kakek saya itu, gitu. Itu, karena saya cucu pertama, jadi, yang lain-lain belum nih, yang ada di jurnal Risa tuh belum, semuanya belum ngerasain, gitu, belum muncul. Soalnya, kemampuannya kan munculnya beda-beda, ada yang SMA, ada yang kuliah, gitu, ada yang SMP. Nah, terus, udah gitu, ketika pindah ke rumah kakek itu, memang lebih tenang sih, saya jadi gak dikejar-kejar lagi kunti lah, terus. Terus, tapi yang, ya ada sesuatu yang hilang, gitu, dimana saya gak ketemu lagi sama Peter C.S., gitu, mereka gak dateng. Terus, kok kayaknya sepi banget, gitu. Awalnya kan takut, ya. Aduh, ya ngeri aja lah anak kecil lihat kepala sama badan terpisah, terus masih teriak-teriak, itu takut banget. Cuman, pada saat dipindahkan itu, ada sesuatu yang hilang, dan akhirnya disitu kayak muncul kekuatan untuk gak takut. Dan, udahlah bodo amat, mau mereka hantu kek, mau mereka manusia, asal sama mereka baik sama saya, yaudah saya gak peduli, gitu. Akhirnya yaudah, temenan lagi, sampai sekarang. Oke. Oke. selamat menikmati